Informasi lainnya saudara, pendaftaran online penerimaan peserta didik baru Kalimantan Barat 2024 untuk jenjang SMA-SMK akan dibuka Juni ini. Pada PPDB kali ini, SMA Negeri 1 Pontianak menyediakan 432 kota dari beberapa jalur. Penerimaan peserta didik baru PPDB tingkat SMA dan SMK di Kalimantan Barat pada tahun pelajaran baru 2024-2025 akan segera dibuka. Untuk jadwal pembuatan akun pendaftaran online PPDB dari 10 hingga 15 Juni. Sedangkan pembukaan pendaftaran dimulai dari jalur jonasi pada 18-20 Juni dengan kuota sebanyak 60%. Kemudian jalur mutasi dengan kuota 5%, afirmasi dengan kuota 15% dan disabilitas 2% akan dibuka dari 27-28 Juni. Sedangkan jalur prestasi akan menerima kuota 20% berdasarkan nilai rapot 15% dan prestasi non-akademik 5%. Pada PPDB kali ini, SMA Negeri 1 Pontianak akan menerima kuota sebanyak 432 siswa dari berbagai jalur tersebut. Pala SMA N1 Pontianak Indang Mariyati bilang persiapan PPDB sudah sekitar 80% dengan membentuk panitia PPDB hingga menyosialisasikan PPDB ke orang tua siswa dan ke berbagai SMP di kota Pontianak. Dalam pelaksanaan PPDB di tahun 2024 ini, ada pun jadwannya yaitu pembuatan akun. Yang pertama itu pembuatan akun pada tanggal 10-15 Juni 2024. Kemudian yang kedua yaitu kita sudah masuk dalam pendaftaran PPDB itu melalui jonasi. Jonasi ini dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juni 2024. Kemudian mutasi, jalur mutasi ini pada tanggal 27-28 Juni 2024. Kemudian jalur afirmasi dan disabilitas itu pada tanggal 27 Juni sampai 28 Juni. Indang Mariyati juga memastikan akan meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kecurangan pada PPDB. Melalui pendaftaran online, ia yakin tidak akan terjadi kecurangan. Suja Lusinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.